Kita awal informasi sore hari ini Pemirsa setelah Keraton Agung Sujagat dan Sunda Empire di Tasikmalaya Jawa Barat muncul Keraton Selako atau Selacau Tunggul Rahayu. Sultanan ini diklaim mendapat pengakuan dan legalitas fakta sejarah dari perserikatan bangsa-bangsa. Inilah Keraton Selaco atau Selacau Tunggul Rahayu yang berada di kampung Nagara Tengah Desa Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam lingkungan Keraton, lengkap dengan adanya gapura masuk hingga bangunan menyerupai istana Keraton dan sejumlah bangunan lainnya di lingkungan kesultanan yang hingga kini masih berdiri. Kesultanan Selacau ini didirikan pada tahun 2004 oleh Rohidin, warga setempat yang mengaku sebagai keturunan ke-9 dari Raja Pajajaran Surawisesa dengan gelar Sultan Patra Kusuma VIII. Pihak Keraton mengaku sudah memiliki legalitas atau pengakuan fakta sejarah dari perserikatan bangsa-bangsa atau PBB pada tahun 2018 lalu sebagai putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran pada masa kepemimpinan Raja Surawisesa. Kesultanan Selacau ini juga mengklaim berbeda dengan Keraton Agung Sejagat di Purworejo dan Sunda Empire di Bandung karena sejak tahun 2004 lalu hingga saat ini keberadaannya bisa berdampingan dengan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asip Juharyono, INews, melaporkan. Lalu apa sebenarnya latar belakang berdirinya Kesultanan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Sultan dari Kesultanan Selako Rohidin dengan gelar Sultan Patra Kusuma VIII. Selamat sore Pak Rohidin. Selamat sore. Baik, Pak Rohidin sebenarnya apa yang melatar belakangi Anda untuk mendirikan Kesultanan ini Pak? Apa alasannya? Budaya sejarah, peninggalan daripada saya Jadi guna untuk guna untuk kepentingan dan melestarikan sejarah lingkungan agar menjadi wilayah tujuan wisata religi. Itu Pak. Baik, Pak Rohidin ini sejak tahun berapa Kesultanan Bapak ini didirikan dan sudah berapa pengikutnya hingga hari ini? Kalau saya melestarikan dari mulai tahun 2004 Dari mulai tahun 2004 Baik, sejak tahun 2004 ya Pak? Baik Pak, kemudian apa saja Pak yang menjadi kegiatan Kesultanan Anda ini Pak? Kegiatan di Kesultanan kami ini hanya dalam rangka melestarikan situs, budaya, seni, tradisi, kultur, seperti itu saja sebagaimana aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pasar 18B dalam rangka melawat melestarikan kultur masa lalu gitu Pak Artinya untuk melestarikan kebudayaan masa lalu begitu Pak ya Tapi apakah untuk melestarikan kebudayaan harus sampai membentuk Kesultanan baru Pak? Itu bukan bentukan Kesultanan tapi Cagar Budaya beda Pak Kesultanan dan Cagar Budaya Kesultanan Cagar Budaya itu dalam rangka melestarikan merawat peninggalan sejarah Kesultanan masa lalu Jadi bukan Kesultanan Kesultanan ini kan sebuah pemerintahan yang kalau ini Cagar Budaya Kesultanan Pak Baik, artinya hanya Cagar Budaya begitu Pak ya Ya, betul Baik, dalam kegiatannya ini diikuti oleh berapa orang Pak dalam setiap kegiatan yang dilakukan Pak? Kalau jumlah orang saya tidak bisa menyebutkan nominalnya karena kami terbuka untuk umum karena itu kan sifatnya perlestarian sejarah Jadi untuk menampilkan atau merawat seni tradisi budaya itu bebas mau berapa, mau siapa mau pemerintah, mau rahayat, mau pengusaha silakan Yang cinta terhadap seni budaya tradisi kami ya mari sama-sama untuk melestarikan cuman itu Pak Baik, Bapak ini kan mendapatkan gelar Sultan Siapa yang memberikan gelar Sultan ini kepada Bapak? Silsilahnya bagaimana? Silsilah gelar Sultan itu yang jadi Sultan itu adalah Sultan Patrakus Suma Kalau saya ini adalah generasi ke-8 daripada leluhur saya Sultan Patrakus Suma Artinya nama Sultan Patrakus Suma itu hanyalah marga Pak Oh baik Hanyalah sebuah marga Dan apakah aktivitan Bapak selama ini sudah mendapatkan pengakuan dari negara? Oh saya secara hukum saya membuat akta cagar budaya juga pengesahan menpumbang sudah ada ada Bu Baik Pak artinya sekali lagi kami ingin mengkonfirmasi bahwa Kesultanan Selako ini bukanlah Kesultanan yang baru muncul kemudian memiliki struktur pemerintahan sendiri bukan seperti itu Pak ya? Oh tidak dan kami ini di Kesultanan ini bukan struktur ada ada seperti contoh kalau organisasi masyarakat misalkan ada ketua DPP ada DPD itu kan sebuah penamaan jadi nama jawatan struktur-struktur struktur-struktur struktur administrasi itu disesuaikan dengan nama sejarah gitu Pak Apa saja Pak struktur yang ada di Kesultanan ini Pak? ya misalkan saya saya sebagai sebagai sultannya sebagai cagar sultannya saya dua dua wakil administrasi saya bagian pertanggung jawaban urusan administratur ada Mahapati dan yang membantu Mahapati dalam artian Mahapati itu adalah wakil saya ada juga disitu ada Mangkubumi Mangkubumi ini adalah setap setap Mahapati gitu Pak kalau di dalam istilah perkantoran ini setap atau dipunti lah sekira-kira begitu baik kalau bentuk Kesultanan ini tentunya Bapak tadi mengatakan sangat terbuka untuk siapa saja yang akan bergabung nah ini apakah ada persyaratan bagi mereka yang ingin bergabung? tentu ada ada Pak apa saja persyaratannya? persyaratannya cinta terhadap sejarah budaya kan gitu dan memiliki untuk turut serta untuk membangkitkan dan melestarikan situs-situs dari seni tradisi budaya yang ada kan gitu apa juga persyaratannya hanya itu apa juga ditarik iuran per bulan untuk mungkin tabungan atau seperti itu Pak? oh saya tidak silakan saja itu kan terbuka untuk umum bisa dipertanyakan langsung ke masyarakat baik pun ke para pengurus yang ada kalau begitu sumber dananya kok boleh tahu dari mana untuk operasional dari kesultanan? ya sumber dana ini dari ketua majis tinggi saya Pak dari proyek PONIC apa itu Pak? proyek seperti apa itu Pak? proyek PONIC itu adalah adalah proyek dalam rangka mencetak untuk mengisi keuangan semua negara termasuk pemerintah Republik Indonesia Pak bentuknya bentuk seperti apa Pak? proyek itu Pak bentuknya proyek PONIC itu adalah beliau adalah grantor jadi ketua majis tinggi saya di kesultanan Selako ini adalah beliau adalah grantor penjamin beliau bernama Bapak Bangbang Utomo penjamin semacam donatur atau seperti apa Pak? penjamin lesensi alat tukar seperti contoh di Indonesia alat tukar kita yang saat ini digunakan adalah rupiah nah penjamin lesensi keuangan itu rupiah itu adalah ayah saya atau disebut ketua majis tinggi di kami adalah pimpinan saya yaitu Bapak Bangbang Utomo artinya sumber dana untuk segala macam kegiatan Selako ini berasal dari ayah Anda begitu Pak ya? ya dari ketua majis cuma beliau ini ayah angkat saya ya ketua majis tinggi nah Pak Bangbang Utomo ini apakah juga memiliki darah kerajaan kalau boleh tahu latar belakangnya? oh beliau ini yang saya tahu adalah memiliki darah kerajaan yang jelas beliau dari keluarga kerajaan ikhlas dan keluarga kerajaan Solo Kartosuro kalau gak salah itu kalau dari Bapak sendiri memiliki darah kerajaan kalau saya kalau saya dari Kangjem Gusti Prabu Surabisesa Putra Prabu Siliwangi yang mengganti beliau naik tahta tahun 1521 Masehi di Sunakalapa yang menandatangani perjanjian Padrawa di Mora Siliwung Pak apakah dalam setiap kegiatan dari Selako ini kadang juga menggandeng aparat atau pemerintahan kota setempat pemerintahan kabupaten setempat seperti apa saya setiap kegiatan yang sifatnya ada event-event dalam rangka polestarikan sejarah saya selalu meminta izin atau melaporkan ke polsek setempat baik pun ke koramil setempat artinya memang sudah diketahui dengan aparat setempat saya sangat terbuka dan sudah diketahui saya pun sangat menghormati karena Selako ini adalah cagar budaya tidak bertujuan lebih dari itu hanya kami memiliki cita-cita untuk nanti ke depan bisa membangun kota wisata religi baik selain melestarikan lingkungan apa tradisi rutin yang biasanya diadakan oleh kesultanan Bapak mungkin setiap minggu ada upacara tradisional seperti apa mungkin kalau tiap minggu ada upacara apel pertemuan ya tukar pendapat dan saran-saran pendapat menampung aspirasi dari semua para pengagung artodak keluarga kesultanan kalau kami istilahnya para pengagung Selako wilayah mana saja Pak yang masuk dalam ranak sultanan Selako ini Pak kalau untuk wilayah saat ini saya berpusat di selatan saja kalau pusat di wilayah Kabupaten Tasik Malaya Selatan tetapi kalau untuk yang ikut ikut dalam bersama-sama kami ya karena kami bebas jadi dari manapun ada mungkin ada yang dari kadang ada dari Ciamis dari Panganaran kan gitu dari termasuk dari Bandung dari Supedang yang suka terhadap seni budaya lah kadang saya umum gitu Pak baik Pak Rohidin selama berkiprah apakah pernah mendapat penolakan dari warga yang mungkin menganggap kerajaan ini sebenarnya tidak ada tidak benar seperti itu pernah gak ada kontroversi yang timbul di masyarakat sebetulnya kalau untuk menolak saya rasa tidak pernah karena masyarakat dan keluarga kami itu kan tahu semua sejarah di sana kami ini tidak tidak menutup-nutupi artinya karena leluhur kami ini kan makam-makamnya jelas jadi jadi orang-orang yang datang dari jauh pun ya tujuannya mau jarah ke leluhur kami kan gitu jadi terbuka untuk umum saya belum pernah ada penolakan ke kesultanan gitu cagar budaya apa saja Pak yang ada di Selako Pak cagar yang ada di Selako itu ya pemakaman-pemakaman leluhur saya aja gitu kalau untuk wilayah laut kan maksudnya wilayah Sipatuja itu kan masuk wilayah Selako juga gitu dan untuk baik untuk dari beberapa tadi Anda katakan bahwa warga banyak dari daerah lain yang ikut kegiatan kebudayaan Anda ini dari pengetahuan Anda bagaimana mereka tahu informasinya Pak ya karena saya terbuka kan di Youtube ada di Facebook ada jadi ada kadang ingin tahu dari Youtube dari Facebook kan gitu dari media sosial jadi kadang datang begitu pun kadang tidak tahu siapa namanya kadang-kadang dari mana Pak saya tanya oh saya dari Garut atau dari mana gitu tidak kadang-kadang tidak sempat ngobrol karena mereka hanya datang untuk main ingin tak silaturami sekedar itu aja Pak 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 salah satu syarat begitu dalam kesultanan adalah memiliki pusaka begitu Pak kalau selaku sendiri ada pusakanya Pak kalau kalau begini Pak kalau masalah pusaka itu kan kapan saja ada kalau pusaka banyak di saya tapi itu kan hanya sebatas apa namanya pusaka itu adalah peninggalan leluhur ada ada keris ada tombak macam-macam kalau masalah pusaka tetapi dalam hal ini kalau pendapat saya kesultanan itu harus jelas asal-usulnya silsilahnya kan begitu dan bisa dibuktikan ada makam-makamnya disitu leluhur dan rakyat juga mengetahui secara terbuka bukan makam ciptaan ini diciptakan ada makam ini makam ini nah itu yang salah kalau di kami kan jelas di gunung ini makam ini leluhur saya zaman tahun ini jepangkatnya ini jabatan ini gitu jadi semua masyarakat warga yang dari jauh itu ya tujuannya kadang-kadang datang di arah yang paling dikenal saat ini pemijahan pemijahan itu kan C.H. Abdul Murji di dalam kesultanan sejarah leluhur kami beliau dahulunya ketua majlis tinggi baik Pak Rohyidin ya kami ingin mengkonfirmasi tadi Anda mengatakan sudah mendapat pengakuan dari negara apakah benar kesultanan Anda ini juga sudah mendapatkan pengakuan dari PBB atau perserikatan bangsa-bangsa saya sudah mendaftarkan secara literatur budaya sejarah kesana ini kan ada divisi bidang sejarah budaya yaitu UNESCO nah disitu kami mendapatkan nomor kultur heritage jadi kalau untuk mencari data nomor kultur heritage sebagai pewaris sejarah budaya itu ya kebetulan di kami ada nomor heritage nya ya tinggal silahkan aja cek ke kantor pusat UNESCO untuk melihat membuka nomor tersebut ini sudah pendaftaran atau memang sudah legal Pak baru mendaftar atau legal oh sudah saya pegang nomor waris nomor ininya sudah saya pegang dan diserahkan dipegang oleh ketua majistinggi Selako yaitu Bapak Bang Bang Utomo baik terima kasih atas informasinya Bapak Rohidin terima kasih sudah bergabung di iNewsTV